Halo assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi sama bunda Isma dan tak lupa aku ucapin terima kasih yang sudah mampir di vlog aku jangan lupa ditonton sampai habis ya dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya videonya oke seperti biasa aku mau sharing kegiatan aku sehari-hari nah buat yang penasaran ikuti aku terus tonton sampai selesai ya jadi hari ini tuh aku mau unboxing ya unboxing lagi ya maklum ya namanya juga perintilannya juga belum lengkap ya ini juga masih ngicil-ngicil gitu kalau ada rezeki ya kita beli sedikit-sedikit ya nah menurut aku itu packingnya itu cuman ini ya dikasih kardus karton gini aja nggak dikasih bubble wrap tadi itu pun pinggiran food prepare-nya itu kayak ada yang pecah gitu ya jadi soal packingnya menurut aku ini enggak banget deh nah oke ini aku mau unboxing nah ini cuma ada dua ya paketannya yaitu food prepare nah ini food prepare-nya itu ada warna putih dan juga warna pink nah warna pinknya ini cantik ya ini pinknya ini gimana ya pokoknya cantik deh menurut aku ini tuh bagus nah ini itu dari merek Oita nah ini kalau nggak salah isinya tuh ada 10 ya jadi yang pink ini isinya 10 dan yang putih itu juga isinya 10 sebenarnya food prepare ini aku udah punya ya warna pink juga cuman pinknya itu lebih pink kalem gitu apa ya namanya ya pinknya itu deket-deket ya apa ya pinknya itu ya lumayanlah nggak pink kayak gini gitu bedalah pokoknya pingnya sama yang ini tapi menurut aku tuh kurang food prepare aku tuh mau menaruh-menaruh sayuran kan di kulkas itu kurang nah sebenarnya aku tuh nggak butuh yang kecil-kecil itu ya aku butuhnya tuh yang besar-besar kayak gini tapi nggak bisa juga kan beli yang besar-besar gitu kan harus ada sepaket dia 10 itu sama yang kecil-kecil jadi yang besar itu dapatnya 4 dan yang kecil itu dapatnya 6 ya jadi lebih banyak yang kecil-kecil yang kemarin itu food prepare aku tuh yang pertama itu juga banyak juga yang kecil-kecil nah makanya yang food prepare aku yang kecil-kecil itu aku jadiin sebagai tempat bumbu seperti garam, micin, roiko, susu nah itu aku taruh di food prepare yang kecil food prepare yang putih ini sama ya kayak yang pink tadi itu 4 yang besar dan ada 6 yang kecil dan yang kecil itu ada 2 tipe ya itu tuh satu tuh kecil-kecil banget gitu kan terus selebihnya itu ya nggak pala kecil banget lah gitu agak tinggi sedikit nah oke teman-teman kalau ada yang mau samaan food prepare-nya kayak aku ini nanti linknya aku taruh ya di box deskripsi nah ini aku belinya di Sopi kalau nggak salah ini food prepare yang murah gitu deh aku belinya bukan yang mahal gitu pokoknya terjangkau lah oke lanjut ini aku mau bersihin kamar anak-anak ya ini kamarnya nggak pernah ditidurin anak-anak itu nggak berani ya tidur di kamarnya sendiri tuh kamarnya udah kayak gudang gitu berantakan amburadul lah pokoknya isinya tuh ampun lah pokoknya nah ini yang centelan-centelan ini mau aku pindahin ya biar lebih rapi aja gitu biar enak dilihat di mata ya kan aku mau coba rapiin kamar anak-anak ini nah biasanya tuh ini cuma tempat untuk mainan anak-anak ya ya walaupun nggak pernah ditidurin tapi anak-anak tuh selalu kesini selalu mainan disini lompat-lompat di tempat tidur itu walaupun nggak pernah ditidurin tapi ya memang untuk lompat-lompat gitu spring bednya itu tapi yaudahlah namanya anak-anak ya kan mau dibilangin 10 kali pun pasti ya diulangin lagi diulangin lagi ya begitu lah oke aku mau pindahin nah ini sebenarnya nggak banyak ya jadi nggak perlu bantuan pak suami ini bisa aku kerjakan sendiri nah ini biar lebih rapi aja biar nggak berserak gitu kan malu juga ya kalau ada orang datang gitu kan nampak berserakan kayak gini karena memang ini belum ada pintunya gitu cuma dikasih sekat triplek gitu ya sebenarnya dulu itu disini tuh sebagai tempat sholat ya kita kalau sholat tuh biasanya tuh disini makanya ini ada tali ini biasanya untuk aku naro mu kenah gitu sama itu tadi kan ada peci-peci gitu kan untuk pak suami sama anak-anak kalau mau sholat gitu jadi tempat sholatnya itu kan udah dipindah rasanya tuh kalau untuk sholat gitu ada yang lewat-lewat tuh kayaknya tuh kayaknya kurang pantas gitu ya nggak sopan gitu rasanya jadi yaudahlah tempat sholatnya itu dipindah menghadap cendela biar kalau mau lewat-lewat tuh kan di belakang orang sholat gitu kan mengajarkan juga sama anak-anak nih tata krama ya kan teman-teman hari ini lagi ngapain nih lagi bersih-bersih rumah juga nggak nah kalau lagi bersih-bersih rumah nah aku temenin nih nonton video aku ya aku temenin bersih-bersih rumahnya ayo semangat yuk kita bersih-bersih rumahnya karena kalau nggak kita yang bersih-bersih rumah siapa lagi coba ya kan kalau ada tipe suami yang mau bantuin istrinya bersih-bersih rumah gitu kan setidaknya nyampu rumah gitu lah atau nyuci piring gitu atau ada juga yang denger-denger itu temen gitu kan suami-temen suaminya tuh yang nyuciin baju Alhamdulillah banget deh itu kayaknya bersyukur banget deh kalau kayak gitu tapi kalau kayak kita nih mama kayak gini kan apa-apa kan semuanya dikerjakan sendiri ya pokoknya dari nyuci baju nyuci piring semuanya lah kecuali kalau sakit gitu ya kan baru deh gantian sama pak suami pak suami yang ngerjakan tapi kalau selagi sehat yaudah kita dibiarkan gitu aja ngerjakan pekerjaan rumah kita nah oke udah selesai tadi kan mindah-mindahin barang-barangnya ini mau coba aku sapu ya banyak banget nih debu-debu disini karena memang di bagian ini tuh gak pernah dilewatin gitu kan tuh sampai di dinding-dindingnya itu banyak debu gitu kayak apa ya kayak sawang gitu tapi ya belum belum sawang banget gitu masih debu-debu gitu lah tapi yaudahlah kita bersihkan aja kan kita sapu bekas-bekasnya itu nah apalagi kalau dindingnya triplek kayak gini ya kan dia tuh kayaknya itu menampung debu gitu deh menurut aku ya kayaknya menampung debu gitu tapi yaudahlah kita bersihkan aja supaya rumah kita bersih dari debu dan kotoran oke lanjut ini aku mau pasang spraynya tadi kan udah kita bersihkan tempat tidurnya ini mau aku pasang spray biar kelihatannya lebih rapi aja kalau tidur itu gak pakai spray itu gimana ya rasanya ya teman-teman kalau aku itu lebih suka ya pakai spray itu ya kadang sih memang ada sih tiba moodnya gitu kan males yaudahlah gak usah pasang spray aja lebih raja lah kayak gini jadi kalau bangun tidur itu kan tinggal numpuk-numpukin bantal gitu kan itu kalau memang tibanya lagi males banget tapi ini lagi mood lah masih mood mau bersihkan yaudah kita pasang lah spraynya dan rasanya kalau pakai spray itu enak ya lembut karena kalau spray mat aku ini kayaknya permukaannya itu kan gak lembut gitu kayak apa ya kayak ada apa gitu ya pokoknya gak lembut gitu deh kalau untuk tidur tuh kayak grenjel-grenjel gitu makanya kalau pakai spray itu rasanya itu kan adem kalau buat tidur tuh anyes gitu kan enak lah buat tidur tuh nyaman nah kita pasang spraynya nah ini aku belum beli spray warna pink ya adanya ini spraynya warnanya merah nanti deh lain kali kita order spray warna pink tuh kalau aku buat video itu kayaknya gak ada deh kalau gak ada adek ya pasti selalu ada adek karena di mana ada aku itu selalu juga ada adek tuh adek tuh selalu muter-muter mungkin karena masih kecil gitu kan jadi dia tuh lengket gitu sama bundanya pokoknya di setiap video aku itu pastilah ada si adek jadi daily vlog bunda Isma ini ini kayaknya bukan cuman sekedar video biasa tapi memang seperti diari aku kehidupan aku berbagi cerita berbagi kehidupan ya pokoknya bisa dibilang kayak diari buku gitu deh tapi ini lebih ke video ya yang ada gambarnya gitu ya nanti kalau udah besar gitu kan anak-anak itu kan bisa ngelihat juga tuh masa kecilnya kayak gitu ada lah kenang-kenangan ini bisa dilihat nah oke teman-teman terima kasih banyak yang udah nemenin aku di kegiatan aku hari ini terima kasih banyak yaudah sampai ketemu lagi di next video selanjutnya dadah assalamualaikum selamat menikmati